Intro Bagi para penggemar boyband asal Korea Super Junior, pasti mengenal sosok leader atau pemimpin grup tersebut, yaitu Itek Super Junior. Selain sebagai leader Super Junior, cowok bernama lengkap Park Jung-soo yang hobi bermain piano ini juga dikenal sebagai pembawa acara untuk beberapa program musik yang populer di Korea Selatan, seperti Mnet M Countdown sejak tahun 2005 hingga 2008 bersama dengan Sin Dong, Sangin, dan Eun Yeok. Selain itu Itek juga dikenal sebagai seorang penyaradio yang membawakan acara KBS Super Junior's Kiss the Radio bersama personil Suju Eun Yeok sejak tahun 2006 hingga 2011. Dan umirsa, selain beberapa informasi tadi, berikut ini spotlightlah merangkum dari berbagai sumber mengenai karir dan kehidupan Itek Super Junior. Semuanya terangkum dalam pangkat dan gosip Itek Super Junior berikut ini. Semenjak bergabung dengan Super Junior, Park Jung-soo lebih memilih untuk memakai nama panggung Itek untuk menghindari kesamaan nama dengan artis senior Korea Park Jung-soo. Selain itu nama Itek yang berarti spesial menjadi harapan bahwa kehadirannya di industri musik Korea Selatan dapat menjadi spesial bagi banyak orang. Itek sendiri mengawali karirnya di dunia hiburan Korea Selatan sejak tahun 2000. Saat itu dirinya diminta oleh seorang pencari bakat di Myung Dong untuk mengikuti sebuah audisi Starlight Casting System yang membawanya masuk ke sebuah agensi ternama SM Entertainment. Di masa-masa mengikuti training, Itek sempat tampil dalam sebuah serial drama bertajuk All About Eve sebagai pemeran pembantu. Setelah itu, Itek lebih banyak mengikuti training dan akhirnya bergabung dalam subgrup Super Junior T bersama kelima anggota Super Junior lainnya. Karena merupakan anggota tertua dan telah menjalani masa training terlama, Itek pun akhirnya didaulat menjadi leader dari Super Junior. Bersama dengan Super Junior inilah Itek meraih kesuksesannya. Dan sejak itu, Itek terus melebarkan sayap karirnya. Seperti pada tahun 2011, dirinya sempat didapuk untuk memintangi program reality show We Got Married Season 3 bersama aktris cantik Kang Sora. Walaupun acara tersebut banyak digemari, namun tidak dapat berjalan panjang karena Itek harus mengikuti wajib militer sejak 30 Oktober 2012 dan membuatnya vakum untuk beberapa lama dari industri hiburan. Selama menjalani karirnya, Itek tidak terlalu banyak mengungkap siapa wanita yang telah mengisi hatinya. Namun dari beberapa sumber yang berhasil spotlight kutip, Itek pernah menjatuhkan hatinya pada sesama anggota SM Entertainment bernama Dana. Namun sayang, saat itu Itek baru mengetahui bahwa Dana telah memiliki seorang kekasih. Selain itu, Itek juga pernah dikabarkan dekat dengan seorang wanita yang tidak diketahui namanya. Bahkan akibat putus cinta, Itek pernah nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada tahun 2007. Dalam sebuah acara SBS bertajuk Strong Heart, Itek pernah mengungkapkan jika dirinya pernah melakukan percobaan bunuh diri setelah memutuskan tali kasih dengan pacarnya. Namun setelah itu, Itek berusaha bangkit kembali dan memulai kehidupan barunya. Dan dalam sebuah acara reality show yang dibintangi, Itek menunjukkan rasa cintanya kepada aktris Kang Sora yang saat itu dipasangkan sebagai pasangan suami-istri. Bahkan keromantisan pasangan yang sempat dijuluki dimple couple karena sama-sama memiliki letung pipit ini berhasil membuat para penonton percaya bahwa keduanya memang telah benar-benar jatuh cinta. Namun sayang, cintanya seri kuat yang terjalin di antara Itek dan Kang Sora tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Karena hingga saat ini, Itek masih fokus menjalani wajib militernya tanpa ada seorang kekasih yang menunggunya, seusai dirinya menyelesaikan wajib militernya. Ketika banyak orang tengah merayakan datangnya tahun baru dengan rasa suka cita, Itek justru harus merasakan kesedihan yang sangat dalam. Karena di tanggal 6 Januari 2014 lalu, Itek harus kehilangan tiga orang tercintanya sekaligus. Hari itu ayahnya Park Kyung-in, sang kakek Park Kyung-seok, dan sang nenek Cheon Kyung-tae ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya. Pihak kepolisian Dong-jak menyimpulkan jika ayah Itek terlebih dahulu menenggut nyawa kedua orang tuanya sebelum akhirnya dirinya bunuh diri. Karena saat ditemukan, jenazah kakek dan nenek Itek ditemukan dalam posisi berbaring di tempat tidur dan ditutupi selimut hitam. Sedangkan seayah ditemukan tergantung di pintu lemari pakaiannya. Dugaan kepolisian tersebut diperkuat dengan sebuah catatan yang diduga ditulis oleh ayah Itek yang menuliskan jika dirinya akan pergi ke surga bersama dengan kedua orang tuanya. Alasan tragis lainnya yang disimpulkan oleh pihak kepolisian adalah ayah Itek yang belakangan telah menderita depresi karena usahanya yang mengalami kebangkrutan dan tidak tahan dengan permasalahan dalam hidupnya termasuk melihat kondisi ayah dan ibunya yang harus terbalik lemah akibat menderita demensia atau pikun. Walaupun telah lama tidak berjumpa dengan sang ayah, Itek tetap merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Ya, sejak sang ayah dan ibunya bercerai, Itek dan sang kakak Park ini yang udah memilih untuk tinggal bersama dengan sang ibu. Meski masih indera rasa sedih akibatnya tinggal pergi untuk selama-lamanya oleh sang ayah, kakek dan neneknya, namun Itek harus kembali menjalani wajib militernya. Penggemar warna putih ini pun sejak 11 Januari 2014 lalu telah kembali ke kemiliter yang terletak di Injegun, Provinsi Gangwon. Sejak mendapatkan kabar bahwa sang ayah, kakek dan neneknya meninggal dunia, Itek diizinkan selama 5 hari 4 malam untuk menghadiri pemakaman ketiga keluarganya tersebut. Setelah menjalani masa wajib militernya, Itek sendiri ditugaskan sebagai humas untuk Tentara Nasional Korea Selatan. Dan bila tidak ada halangan, Itek akan menyelesaikan masa wajib militernya pada tanggal 29 Juli 2014 mendatang. Itek yang lahir pada tanggal 1 Juli 1983 ini memiliki Zodiac Cancer. Sesuai dengan karakternya, pria cancer biasanya sedikit berbicara, romantis, melankolis, dan pandai menyembunyikan perasaannya. Bagaimana dengan sosok Itek? Tampaknya sebagai pria cancer yang seharusnya sedikit berbicara, tidak terdapat dalam diri Itek. Karena jika melihat dirinya saat tampil membawakan berbagai acara, Itek justru terlihat banyak berbicara. Julukan sebagai pria romantis, tampaknya layak disandang oleh pria yang sering mendapatkan sebutan Angels Without Wings ini. Lihat saja bagaimana dirinya memperlakukan Kang Sora dalam sebuah realisi show yang dibintanginya. Dengan piyawai, Itek menunjukkan sisi keromantisannya tanpa malu-malu. Sisi lain, Itek sebagai seorang pria cancer yang melankolis juga terlihat jelas dari beberapa lagu Super Junior yang melankolis. Namun di balik senyumnya yang manis, ternyata Itek adalah pria cancer yang sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Walaupun dilanda rasa sedih karena harus menjalani masa wajib militer dan jauh dari penggemarnya, Itek tetap menyembunyikan perasaan sedihnya di balik senyumnya ketika berhadapan dengan sejumlah penggemarnya. Dan mirsa itulah tadi beberapa fakta dan gosip penarik seputar kehidupan Itek Super Junior. Terima kasih telah menonton!